Intro Gubernur Kaltim Isranur memimpin jalan nyauh pacara peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Timur yang ke-63 yang digelar di lapangan gedung olahraga Madia Sempajah Samarinda Pagi tadi pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah Rabu 9 Januari 2020 Pada kesempatan tersebut hadir Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK bersama beberapa undangan lainnya Di antaranya Kapolda Kaltim Irjen Pol Muktyono, Pangdam 6 Mula Warman Majen TNI Subianto, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Khairul Amir Selain itu juga hadir tamu undangan seperti Bupati dan Wali Kota Sekalimantan Timur Anggota DPR RI Perwakilan Kaltim Rudi Masud dan Awang Faruk Ishak, tokoh lintas agama dan tokoh pemuda dan wanita Serta beberapa undangan lainnya juga hadir dalam upacara Hut Kaltim yang ke-63 tersebut Sambutan Gubernur Kaltim pada upacara Hut Kaltim yang ke-63 mengatakan bahwa Seiring laju percepatan pembangunan di Kalimantan Timur merupakan dampak positif Atas pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur 10 tahun ke depan pembangunan di Kalimantan Timur akan semakin pesat sebagai dampak positif Dari pemindahan Ibu Kota Negara di publik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur Kemajuan-kemajuan itu pantas kita syukuri kepada Allah SWT Pantas kita bersyukur kepada sesama yang telah berbuat baik kepada bangsa dan negara Dan kita juga berterima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dari provinsi sampai ke kabupaten kota Sementara itu dari Ketua DPRD Kaltim Makmur HBK dalam keterangannya bahwa dalam peringatan hari jadi Kaltim ini adalah bentuk keperluan dan kekakan makat Kaltim untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang Pertama kita ucapkan selamat Sungguh luar biasa, pada hari ini juga ada pesta Undang-undang seluruh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mantan-mantan, pejabat Tentunya ini memberikan arti kepada kita Mari kita semasing-masing menurveksi, mari kita masing-masing dapat mencontoh apa yang dilakukan masa lalu Kemudian pada kesempatan tersebut juga hadir anggota DPR RI perwakilan Kaltim Yakni Rudy Masud Juga mengatakan bahwa ke depan Kalimantan Timur harus memiliki SDM yang cukup Untuk menyambut ibu kota negara yang baru di Kaltim Insya Allah Kaltim selalu berdaulat dan berjaya Insya Allah mudah-mudahan semakin tahun, semakin bertambah usianya semakin mantap Untuk tentunya Kaltim dalam hal ini tentunya Pak Gubernur berserta dengan seluruh OPD-nya Bisa menemukan daya saing untuk Kaltim yang saat ini ditunjuk menjadi IKN Mudah-mudahan sesuai tadi yang disampaikan pidato beliau Insya Allah mudah-mudahan akan tumbuh 15 bahkan sampai 20% untuk Kalimantan Timur Berkaitan dengan pertumbuhan ekonominya Insya Allah Kaltim berdaulat dan berjaya Dari gedung olahraga Madia Sempaja Samarinda Peringatan hari jadi Kaltim yang ke-63 GATV Kaltim Rusli mengabarkan Peringatan hari jadi Kaltim ber to